Kok bisa ya Finlandia jadi negara paling bahagia sejagat gitu? Lima kali berturut-turut lho. Indonesia masuk juga sih, tapi peringkat 87 dari 146 negara. Finlandia bukan surga sih, tapi kenapa bisa jadi negara paling bahagia? Yuk kita lihat ulasannya. Bahagia oleh World Happiness Report diukur dari hasil survei langsung penduduk pernegara. Terus ditambahin dengan data-data pendukung macam data ekonomi dan sosial gitu sih. Unsur bahagia sebuah negara tidak muncul seketika. Ada faktor pendukung lainnya, macam PDB per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan kebermauanan, dan korupsi. Finlandia banyak dipuji badan internasional karena program kesejahteraan rakyat oleh pemerintahnya. Contohnya mendukung lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan memastikan orang tua siap mental dan materi untuk membesarkan anak. Serta beragam insentif lainnya seperti tunjangan bersalin untuk ibu dan ayah, tunjangan penitipan anak, atau tunjangan khusus anak hingga usia 17 tahun. Dampaknya warganya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahnya. Bahkan lebih dari 80% penduduk Finlandia mempercayai kepolisian mereka. Kasus korupsi ada sih, tapi rendah. Tingkat kebahagiaan Finlandia tidak datang tiba-tiba, tapi ditopang oleh kebijakan pemerintahannya yang memuliakan warganya dalam banyak aspek, hingga memunculkan populasi yang bahagia. Lalu bagaimana dengan Indonesia?